Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar kali ini saya akan memberikan tutorial dan mereview sebuah aplikasi untuk membuat desain furniture ya sobat Oke atau mebel Oke jadi aplikasi ini yang akan saya review ini aplikasi move blue ya sobat ini developernya adalah unity ya Oke kalau kita sudah tahu unity merupakan pengembang yang sudah membuat aplikasi-aplikasi ternama dan banyak digunakan khususnya di bidang 3D modeling contohnya adalah prisma 3D ya Oke kita akan mulai namun sebelum memulai tutorial ini bagi sobat yang apa namanya yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dulu langkah pertama bagi sobat yang belum mempunyai aplikasinya silahkan pasang aplikasinya dengan menginstal di playstore ya sobat mengetikan kata kunci aplikasi move blue kalau sudah terinstall kita langsung mulai saja Oke perlu diketahui memang eh Hai untuk aplikasi move blue ini ada yang versi gratis dan versi premium atau berbayar jadi kalau versi versi gratis ini ada keterbatasan dan kalau premium itu full unlock ya alias semua fitur akan terbuka dan untuk tutorial kali ini saya menggunakan yang versi gratis aja dulu ya Oke kelebihan dari aplikasi ini yakni eh teksturnya sangat real banget ya ini contoh ini kayu ya Hai sangat terlalu kali ulirannya Oke kita langsung mulai saja tutorial dasarnya Oke langsung ke tutorial dasar Oke untuk memulai apa namanya memulai membuat project-project baru atau objek baru sobat bisa klik let's begin Oke kemudian kasih nama judulnya Oke saya kasih contoh saja ini adalah meja kotak ya Oke kemudian coba bisa memilih satuannya uniknya coba bisa cm mm in maupun kaki full kita pilih mm kemudian kita klik let's go Oke ya Oke kita sudah mau masuk di jendela atau layar untuk membuat objek sobat bisa mengetikkan ad-set ah disini ada cube atau kubus kemudian silinder Hai terus safir kemudian triangel tube dan moon Oke jadi yang terbuka untuk saat ini adalah cube ya kita lihat contohnya cube Oke ini dari cube ini ini ada menu transformasi di sini ini ini yang itu kemudian menu untuk mengubah dimensi Oke pertama saya jelaskan menu transformasi dulu kita bisa geser ke kiri ke maju ke kiri kanan ya kiri kanan maju mundur atas bawah ya Oke langsung ketahuan dimensinya ya ini naiknya berapa ya turunnya berapa ini Oke jadi ini ada satu kelompanya jadi bawahnya langsung nol itu lantai dianggap lantai Oke sip kemudian saya akan langsung ke menu untuk merubah dimensi ini klik ya ini kita bisa merubah secara manual ya ataupun secara dengan angka contoh ini merah di sini ini merahnya di sini angkanya kemudian biru ini kita tarik di sini angkanya biru di sini kemudian hijau tarik sini angkanya di sini ya oke di sini akan saya jelaskan jelaskan contoh misal membuat papan ya lempeng ukuran misal 2 cm atau atau 18 mili kali Hai airnya 18 mili Hai kapan belas mili terus tingginya misal 120 Oh maaf 1200 maksud saya karena tentu tinggi ya ayah kemudian ini hijaunya saya akan buat dia tetap di 400 ini contoh ini kalau untuk papan ya papan tapi sesuai rencana tadi kita akan membuat meja kotak saja Oke jadi ini harusnya turunkan Hai tinggi meja itu Hai sekitar 80 cm saja sekitar 700 cm kemudian Hai yang biru akan saya buat menjadi Hai sekitar 700 juga ya ini saya kasih contoh kemudian kita akan buat lagi oke ini ya contoh untuk membutuhkan dimensi kemudian ini ada menu untuk kembali ya emu memutar maksudnya seperti bisa memutar ke sana maaf ya maaf ya ini kita bisa ini kita bisa ini jelaskan contoh nah ini bisa putar hijau makai biru juga akan berubah merah berubah merah berubah kemudian satu lagi hijau putar akan putar oke ya itu untuk memutar kita kembalikan saja ke nol kita kembalikan ke awal ya oke ini sudah sesuai awal dengan reset aja sebenarnya tinggal klik reset kemudian kita bisa merubah teksturnya ini tekstur ini ya ini gambar ini jadi karena kita ini versi gratis ya versi gratis ini terbatas nih white kita lihat tuh kemudian ini kemudian ini untuk merubah warna kemudian kita tekstur ini juga hanya satu saja ya karena apa namanya ini warna gelas warna apa karena ya itu tadi kita versi gratis jadi banyak keterbatasan oke ya sobat nah itu ini untuk kaca ya tuh ya oke saya ubah lagi balikkan oke ini saja ya oke oke itu untuk apa namanya kemudian ada menu select disini jadi untuk menyelek lebih dari satu objek oke sebentar saya akan tambahkan lagi saya akan tambahkan lagi silinder contoh ya ini kita kembali ke transformasi kemasnya kita geser nah ya kemudian nah ini untuk menambahkan silinder ya itu tadi sayangnya ini terbatas ya ini ada square tube ini juga ada ini ada untuk kaki ya ini untuk kaki kaki meja kaki apa ada semuanya ini ya square 1 ya nah kaki meja nah kemudian ada lagi tapi ya itu tadi ya hanya terbatas terbatas karena gratis ini ada kita lihat nah ini juga ada untuk pegangan dorongan U1 ya kemudian ada T kemudian ini ada rounded ya itu oke oke ini nah itu kalau ditaruh di bawah tinggal put and ground saja ya ini tinggal di put and ground saja ya ini biar pas pas di bawah oke itu kemudian untuk menghapus sobat bisa gunakan menu yang titik 3 di bawah ini kemudian delete oke sudah terhapus ya kemudian kalau untuk menduplikat sobat tinggal duplikat tapi syaratnya ini harus premium ya sobat nah klik duplikat tapi harus unlock kalau unlock ya kita tinggal unlock saja kita tinggal unlock feature oke jadi ini keterbatasannya kemudian untuk diketahui disini ada layernya shape ini apa saja yang ada ini disini ya ini sobat shape kemudian misal antara silinder sobat bisa moda parinamkah kasih nama hapus atau duplikat bisa dari sini kemudian ini ada menu seleksi 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 ini bisa lebih dari satu contoh nanti saya ulangi lagi seleksi 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 ya oke atau unselect kemudian sobat bisa kasih apa namanya warna sekaligus juga bisa tapi harus berbayar oke ini ini juga ada saya ulangi ini ada menu disini ini klik nah sobat bisa kirim ke ini hasilnya ini kita lihat nah itu kita bisa mengirim hasil kita ke teman-teman kita oke kemudian ini ada menu back kembali disini ya kemudian ini zoomnya oke sobat seperti itu saja kemudian ada air version ya air version tapi saya gelap jadi saya nggak bisa menampilkan jadi ini air version ini kita bisa menempatkan objek yang kita buat di ruangan ya ini karena saya gelap saya matikan lampu oke 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 itu saja ya sobat semoga tutorial Moblo ini ya aplikasi untuk membuat desain furniture sangat bermanfaat bagi sobat semuanya ya jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya jangan lupa subscribe channel teknoket like komen and share akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh